Sementara itu diduga akibat remblong, satu truk molen menabrak sejumlah bangunan dan sepeda motor di turunan tajam yang berada di wilayah Brebes. Tabrakan beruntut ini terjadi di jalur Kretek-Keligua yang berada di desa Wanatirta, Paguyangan, Kabupaten Brebes. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun beberapa bangunan mengalami rusak parah akibat kecelakaan tersebut. Selain menabrak bangunan, truk molen juga menabrak sepeda motor yang ada di sekitar lokasi. Salah seorang saksi mata mengatakan, truk molen ini awalnya sedang mengalami kerusakan rem dan sedang menunggu montir untuk diperbaiki. Namun tiba-tiba, sopir truk tersebut nekat membawa truk dan menuruni jalan yang kondisinya curam. Karena tidak dapat mengendalikan kendaraan, truk akhirnya menabrak bangunan dan motor. Sementara itu untuk mengetahui pasti penyebab terjadinya kecelakaan tersebut, saat ini masalah dalam penanganan sat lantas Polres Brebes. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.